Beredar di media sosial unggahan lawas Facebook Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Pegi mengunggah unggahan beberapa hari sebelum insiden tewasnya Vina dan Eki. Dari kapture gambar yang kini viral di media sosial, terlihat Pegi alias perong mengisyaratkan berangkat ke Bandung untuk bekerja pada 12 Agustus 2016. Pada 11 Agustus, Pegi menuliskan, ia dimarahi sang ibu karena tak kunjung berangkat bekerja ke Bandung. Sehari setelahnya, pada 12 Agustus, Pegi kembali mengupdate status dan menuliskan sedang berangkat ke Bandung. Pada 17 Agustus, Pegi menulis status dan menulis mengais rezeki di kota orang. Hingga 24 Agustus, Pegi terlihat masih terus membuat status. Hanya saja, setelah itu, Pegi tidak aktif menggunakan Facebook. Termasuk pada 27 Agustus 2016 saat Vina dan Eki tewas dihabisi anggota geng motor. Ia kemudian mengunggah kembali status pada 1 September 2016. Yang mana kala itu, Pegi menuliskan dirinya kena getah atas sebuah masalah. Sementara itu, ayah Pegi, Rugi, menyebut sang anak berada di Bandung saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudy mengaku di malam pembunuhan Vina dan Eki, Pegi dan dirinya pergi bersama. Ia mengatakan saat itu mereka mendapat pekerjaan borongan pada 13 Juli 2016 dan berangkat ke Bandung di tanggal 17 Juli 2016. Sementara, Pegi berangkat menyusul terpisah dari rombongan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!